Intro Ya saudara terima kasih anda masih tetap setia bersama kami di seputar Aceh Pemirsa Panglima Kodam Iskandar Muda Mejen TNI Muhammad Hasan Pimpin Upacara Penutupan Pendidikan Bintara TNI Akatan Darat Tahun Anggaran 2021 Penutupan Pendidikan tersebut berlangsung di lapangan Blang Padang Kota Bandar Aceh pada Jumat kemarin Upacara Penutupan Pendidikan Bintara TNI Akatan Darat Tahun Anggaran 2021 turut dihadiri Wakapolda Aceh, Ketua DPRA dan para pejabat utama di jajaran Kodam Iskandar Muda Dalam kesempatan tersebut Pangdam IM Mejen TNI Muhammad Hasan melantik sebanyak 273 orang siswa yang telah lolos pendidikan dan resmi menyandang Pangkat Sersan II Pangdam juga mengucapkan selamat kepada seluruh prajurit Dikma Baten Yangkatan Darat yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik Hal ini menunjukkan bahwa para remaja adalah yang terpilih dan memiliki mental baja untuk menjadi seorang prajurit TNI AD Pangdam juga berpesan tantangan dan tugas Angkatan Darat ke depan akan semakin kompleks sehingga membutuhkan prajurit yang profesional dalam bidang tugasnya berdisiplin tinggi serta memiliki semangat pengabdian dan jiwa kejuangan yang tinggi Pangdam juga berpesan agar menjalani hidup sebagai prajurit dengan berpegang teguh pada Sabta Marga Sumpah prajurit dan pelapan wajib TNI dalam setiap langkah dan tindakan baik dalam kedinasan maupun dalam bergaul bersama masyarakat dan hindari perbuatan tercelah yang dapat mencederai citra TNI Angkatan Darat Dari Bandar Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!